Halo welcome back to my channel Oke topik kali ini adalah berjudul infeksi trichomoniasis jadi topik ini adalah untuk dua blok ya blok reproduksi dan juga blok trotman masih bersama saya tusitriohyuni magister biomet baik definisi trichomoniasis vaginalis ini adalah infeksi spesifik yang disebabkan oleh protozoa atrial ya yaitu trichomonas vaginalis pada traktus genitourinarius baik itu pada organ di perempuan maupun laki-laki pertama sama kali itu ditemukan oleh dan pada tahun 1836 dari sekret purulen organ genital wanita ya infeksi ini bisa ditemukan di seluruh dunia dan organismenya dapat ditemukan bila dilakukan pemeriksaan bahan dengan benas baik kita lihat sekilas morfologinya nanti secara lebih detail Anda akan pelajari di praktikum ya jadi seperti ini bentuknya dia punya membran bergelombang ya undulating membran kemudian alat geraknya berupa flagelum disini atau bulu cambuk ya disini dan dia punya aksostil ya nah disini ukurannya itu dalam mikro mikron ya jadi memang harus dilihat dengan menggunakan mikroskop untuk siklus trichomonas vaginalis itu kita lihat disini sebenarnya siklusnya lebih banyak terjadi karena hubungan seksual ya kalau ini adalah pasangan jadi ditularkan oleh pasangan baik laki-laki maupun perempuan ya nah ketika salah satu terinfeksi maka akan menular kepada pasangannya dan ketika sudah sampai di organ genitalnya maka si trichomonas ini akan berkembang ya jadi disini dalam bentuk tropozoid ini akan membelah diri ya dengan cara binary vision ya jadi disini dia dari satu menjadi dua ya nah kemudian nanti membelah diri sehingga menjadi banyak dan mengakibatkan infeksi jadi infektif stage dan diagnostic stage nya adalah dalam bentuk tropozoid atau dalam bentuk dewasanya ya kejala dari trikomuniasis ini sendiri sama seperti gangguan-gangguan pada organ genital lainnya ya jadi terdapat bau yang tidak enak kemudian ada semacam cairan juga ya yang keluar atau sekret di daerah vagina kemudian ada ada rasa sakit juga di area kewanitaan nah kemudian terdapat sensasi itching itu gatel burning itu panas ya jadi ada sensasi gatel dan panas di daerah sekitar vagina kemudian saat mengeluarkan urin juga terdapat sensasi terbakar atau burning kemudian ada lower abdominal pain ada rasa sakit di bagian perut bagian bawah dan untuk suami istri tetapi biasanya juga merasakan sakit saat berhubungan nah gejala yang khas dari trikomunas ini adalah adanya strawberry cervix ya jadi ada strawberry appearance jadi penampakan seperti strawberry gitu pada organ genital baik laki-laki maupun perempuan jadi ada bintik-bintik merah seperti layaknya bintik-bintik pada buah strawberry ya nah ini sekilas terkait dengan perbedaan untuk gangguan pada daerah vaginitis ya jadi sebenarnya selain trikomuniasis masih ada infeksi lain yang disebabkan selain parasit ada karena bakteri biasa kita sebut dengan bacterial vaginosis ada juga yang karena jamur atau biasa kita sebut dengan kandida vaginitis atau kandidiasis vaginitis ya nah jadi disini gejalanya juga hampir mirip-mirip tetapi mungkin ada sedikit perbedaan disini ya nah nanti pada saat praktikum juga mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut ya jadi disini yang kita bahas adalah terkait dengan trikomuniasis yaitu infeksi pada vagina disebabkan karena salah satu spesies parasit yaitu trikomunas vaginalis yang ini ya oke diagnosisnya bagaimana identifikasi dari trikomunas vaginalis ini biasanya ditegakkan dengan pemeriksaan sediaan basah ya dari sekret vagina ureta atau prostat karena morfologinya dari trikomunas vaginalis ini sangat mirip dengan trikomunas hominis yang non-patogen sangat penting untuk mencegah kontaminasi spesimen ini dengan tinja ya bisa digunakan tes diagnostiknya pulasan permanen pulasan fluorescent atau dengan menggunakan biakan nah ini adalah gambar dari salah satu contoh metode diagnostik dengan menggunakan vaginal swab terlebih dahulu jadi diambil sekretnya yang diduga sebagai gejala dari trikomunas trikomuniasis ya kemudian nanti diperiksa di bawah mikroskop dengan berbagai metode nah selain dengan pemeriksaan di bawah mikroskop bisa juga dengan menggunakan rapid test ya jadi disini hasil swab tadi mungkin langsung dimasukkan ke dalam regen rapid testnya dan nanti dilihat bagaimana hasilnya ya tapi gold standardnya tetap menggunakan pemeriksaan di bawah mikroskop atau dengan biakan nah untuk pengobatannya sebenarnya cukup mudah ya jadi treatmentnya single dose dengan menggunakan metronidazole ya disini tapi harus diobatin pasangannya juga ya kalau yang terkena suaminya maka istrinya juga harus tetap diberikan obat karena itu kalau tidak diobatin dua-duanya akan saling menularkan lagi ya timidazole ini adalah obat alternatifnya ya dan ini prognosisnya baik bisa sembuh 100% ya nah pada wanita hamil hindari pemakaian metronidazole pada trimester pertama jadi gantinya bisa pakai clotrimazole 100mg intravaginal ya pada malam hari selama 7 hari ini adalah contoh obatnya ya metronidazole timidazole pencegahannya intinya berhubungan seksual yang baik ya jadi memperhatikan aspek-aspek kebersihan dan higienitas kemudian perlu didiagnosis juga yang asimptomatik gitu jadi kalau misalnya punya pasangan ya pasangannya harus diobatin juga walaupun tidak ada gejala organisme ini dapat bertahan hidup untuk sementara waktu dalam lingkungan yang lembab seperti handuk basah dan celana dalam tetapi penularan melalui benda-benda ini sangat jarang oke itu saja terima kasih thanks don't forget to like and subscribe subscribe selamat menikmati